Intro Saya berada di Batamview Resort Dari tempat yang indah ini saya menyampaikan inspirasi pernikahan yang bahagia Tips pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari artikelnya Shelley Profit Howell Yang menulis buku How to Forgive Your Spouse Bagaimana mengampuni pasangan Anda Tinggal bersama, hidup bersama, jaga panjang bertahun-tahun Pasti pasangan akan berbuat salah Bahkan mungkin salah lagi, salah lagi Dan terlebih lagi, salahnya itu lagi, itu lagi Jadi gimana kita bisa hidup bahagia kalau pasangan selalu salah Maka bukan menghentikan kesalahannya Itu akan terjadi Tapi itu sikapnya dia kan Tapi bagaimana sikap kita Maka yang sangat penting adalah mempersenjatai hati dan pikiran kita Untuk bisa mengampuni Bahkan mengampuni itu sebagai gaya hidup Nah gimana tapi kalau dia salah Kita akan bahas lebih detail lagi Tips pertama, kalau kesalahan pasangan itu kesalahan yang minor Ya sudah, itu ampuni dan lengkapi Apa itu kesalahan minor? Kesalahan yang mungkin bahkan dia sendiri itu gak merasa bersalah Misalnya kalau pergi itu harus pamit Ini gak pamit lagi, gak pamit lagi Mungkin pasangan Anda itu berkat dalam hati Memang kenapa harus pamit? Lu aja yang bawel Jadi dia itu gak merasa bersalah Malah dia mungkin menyalahkan Anda Kenapa pengen tahu segala urusan Padahal kan namanya pasangan dia harus tahu dong Atau misalnya kalau taruh sepatu itu yang lurus Taruh sendal itu yang lurus Ya ngapain lurus? Kayak gitu diurusin Sebentar juga dipakai lagi Itu hal yang gak perlu gitu Jadi bagi-bagi pasangan Gak salah ya Apa salahnya gitu ya Gak ada ayatnya Gak ada firman Tuhan berkata Demikianlah firman Tuhan Taruh sendal yang lurus Aduh itu hal yang gak perlu gitu Nah bagi Anda perlu dong Supaya rumah itu rapi Kan enak, ngeliatnya enak gitu ya Pasangan mungkin nganggap ngeliat gitu juga enak-enak aja Kenapa? Kebiasaan ya Culture, keluarga Turun-temurun dulu juga keluarganya Naruh barang sembarangan gitu ya Mungkin naruh duit gak sembarangan Cari duit mungkin giat Bekerja mungkin luar biasa Memperhatikan pelanggan dengan teliti Nah ada orang yang menaruh perhatian Pada hal-hal yang lain Jauh lebih detail Lebih penting Lebih perlu Nah kesalahan-kesalahan seperti ini Anda harus menerima Melengkapi gitu ya Kalau lebih baik lagi ya Anda yang mengerjakan gitu kan Wih bagi Anda Naruh sedal yang lurus itu penting ya Lurusin saja Mencet odol itu dari bawah Ya betulkan saja gitu ya Anda nikmati itu sebagai bagian dari kehidupan Yang bagi Anda penting Dan Anda melakukannya Maka percaya saya ya Nanti pasangan Anda justru akan mengikuti Tingkah laku yang baik menurut Anda Dan dia akan merasakan baiknya juga Itu bukan hal yang penting Yang harus selalu diributkan Nah kecuali kesalahannya Sebuah dosa yang besar Atau sebuah dosa Kesalahannya itu Entah kecil entah besar Tapi itu dosa Maksudnya memang sebuah kesalahan Kita akan berbicara berikutnya Nah Gimana kalau kesalahannya itu Kesalahan besar Dosa Dia bohong Dia nipu Dia curi Dia selingkuh Dia utang sana Utang sini Nah Tegur demi dia Kalau kamu begitu Reputasi kamu jelek Kalau kamu begitu Kamu tidak diberkati Harus demi dia Berarti kita sayang dia Kita care dia Jangan Kalau kamu utang sana Utang sini Saya malu Dia enggak malu Dia tambah utang Biar Anda malu Dia benci sama saudara Jadi kita harus Tegur demi dia Tegur dengan tegas Nah Lalu doakan dia Terlebih lagi Bimbing dia Kalau emang itu dalam Kendali Anda Misalnya ini yang pasangannya Yang istri Utang sana Utang sini Ya suami Didik dia Kelola uang Beri dia uang harian Jangan sebulan Seminggu habis Kasih uang harian Lalu diajari Mengelola uang Dengan baik Karena itu berupa Kesalahan Maka saatnya Untuk bertindak tegas Tetap dalam kerangka Kasih sayang Demi keuntungannya dia Maka dia akan merasa Bahwa dirinya lah Yang diurus Dirinya yang dicintai Dan percaya saya Cinta kasih Itu akan merubah Dalam banyak hal Inilah inspirasi Yang saya sampaikan Dari Pulau Batam Salam bahagia Luar biasa Selamat menikmati Selamat menikmati